Kenaikan harga BBM bersubsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat membuat dampak hampir ke seluruh aspek perekonomian masyarakat nih lor, jelas pasti. Salah satunya adalah pabrik pengolahan es batu yang berado di kecamatan Nipah Panjang, Tanjung Jabung Timur. Adu apa? Kita pantau, di pantauan. Bang Jek. Pabrik pengolahan es batu sebagai pengawet ikan bagi nelayan pesisir Tanjung Jabung Timur yang berada di kawasan Kelurahan Nipah Panjang 1 saat ini terasa kewalahan. Hal itu disebabkan dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi jenis solar. Hal itu dikatakan oleh koordinator pabrik pengolahan es batu yang berada di pusat pendaratan ikan Nipah Panjang. Dampak kenaikan BBM jenis solar menjadikan dua dari tiga pabrik pembuatan es batu yang berada di Nipah Panjang harus tutup. Hal ini dikarenakan produksi mereka menggunakan jenset atau mesin yang memerlukan bahan bakar solar. Sementara untuk BBM jenis solar sangat sulit didapat. Pabrik pembuatan panjang ini kan kenaikan BBM, gitu kan untuk BBM jenis solar itu kan beli minyak non-subsidi. Sehargakan Rp14.000 sampai di udang sini, Bang. Cuman kalau, karena kan kita sekarang belum ada beli minyak lagi, Bang. Karena masih ada stok lama, cuman kita tidak tahu, Bang, nanti berapa harganya dengan kenaikan BBM ini. Terus, untuk saat ini, Bang, nelayan sangat susah. Sebetulnya, Bang, sekarang harganya Rp12.000, satu liternya, Bang. Jadi nelayan merasa keberatan. Terus, saat ini pun pabrik es di Nipah Panjang ini ada tiga. Dua punya swasta, satu kita punya di Nipah Panjang Pujambi. Jadi saat ini, dua pabrik es di Nipah Panjang mati total, Bang. Karena tidak ada BBM. Jadi secara otomatis, Bang, konsumen lari ke sini semua? Iya, jadi konsumen lari ke sini semua. Ini, Alhamdulillah, Bang, kita kan, Bang, dibantu dengan es dari pulau, Bang. Dari pulau Kepri, pulau Moro. Jadi, kita kan di sini, Bang, di Nipah, ini, Bang, kan, tiga kali pengiriman ikan. Itu pulau Moro, itu minggu, selasa, sama kamis. Kapal dari sini membawa ikan, nanti pulau dari Moro, dia membawa es. Pabrik pengolahan es batu PPI Nipah Panjang saat ini harus membuat antrian bagi nelayan yang ingin mendapat pasokan es batu. Karena hanya memproduksi sebanyak 304 balok es perharinya.